Sementara itu, Bada Meteorologi, Glebatologi, dan Geofisik atau BMKG mengibawa masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi pada masa peralihan musim di Indonesia. Perakirawan cuaca BMKG menjelaskan bahwa masa peralihan ini ditandai dengan pola hujan yang sering terjadi pada siang hingga sore hari yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Pada peralihan musim di Indonesia ditandai dengan hujan yang terjadi pada siang hingga sore hari. Salah satu ciri masa peralihan musim adalah pola hujan yang biasa terjadi pada sore hingga malam hari yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Bahkan beberapa di antaranya dapat menjadi hujan ais ataupun peting beliung. Pada pagi hari, kondisi cuaca awalnya didauri oleh adanya udara hangat dan terik hingga siang hari. Hal ini terjadi karena radiasi matahari yang diterima pada pagi hingga siang hari cukup besar dan memicu proses konveksi atau pengangkatan masa udara dari permukaan bumi ke atmosfer sehingga memicu terbentuknya awan dan hujan pada sore dan malam harinya. Karakteristik hujan pada periode ini cenderung tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat. Jika kondisi atmosfer menjadi labil atau tidak stabil, maka potensi pembentukan awan konvektif seperti awan kumulonimbus atau awan sibi akan meningkat. Awan sibi inilah yang erat kaitannya dengan potensi kilat atau petir, angin kencang, puting beliung, bahkan bejan es. Potensi terbesar terjadinya cuaca ekstrim yang disebabkan oleh awan sibi terdapat di wilayah dengan topografi yang kompleks seperti pesisir dan wilayah pegunungan atau lembah. Sehingga masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tersebut diharapkan waspada apabila melihat awan yang bergumpal-gumpal seperti bunga kol yang tumbuh pada siang hari yang kemudian semakin tampak besar dan berwarna gelap ketika menjelang sore hari. Beberapa wilayah Indonesia masih berada pada masa peralihan, namun karena wilayah Indonesia sangat luas dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, menyebabkan kondisi periode musim yang terjadi di wilayah Indonesia juga berbeda-beda. Meskipun demikian, wilayah yang sudah memasuki musim hujan bukan berarti tidak akan mengalami kondisi yang sama seperti karakteristik cuaca pada masa peralihan. Kondisi hujan yang terjadi pada siang atau sore hari masih mungkin terjadi pada musim hujan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.